Cuz in my hand I'm love, love, love Hi guys, welcome back to my channel hari ini Nah, jadi hari ini tuh, I have a special guest today Yang jarang banget di sosmed aku Jarang banget di Youtube aku Here's my mom here today Hi guys Jadi hari ini, aku sama my mom, my special mom hari ini Special mom ya? Iya, iya Kok tuh band kamu manggalnya special mom? Oh iya udah, oke 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 Jadi, hari ini kita bakal chit chat, ngobel-ngobel aja About anything, maksudnya About love Love Really? Iya You wanna talk about love? Aku hari ini lagi open hearted Iya pas, Bunda juga mau nanya itu sebenernya Oh iya iya, yaudah kita Karena I think you guys curious banget Jadi kita langsung aja Eh tapi di depan temen-temen kamu harus Ini loh Kayaknya temen-temen aku bakal nonton sih ini Pokoknya karena ini banyak yang nonton Kamu harus beritahu aku benar Iya 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 To be honest i mean Iya 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 Dan emang kamu Apa sih hype-nya itu emang Kamu dance Anak-anak kecil yang Yang jago ngedance gitu kan Terus udah gitu sama ayah Amah ayah ditawarkan nyanyi And then you You say okay gitu kan Terus kemarin ada tawaran Film kan Terus kamu mau gitu Terus Terus Kayak beberapa minggu kemarin kamu bilang Bun boleh gak aku main film aja Terus udah gitu kamu tanya om Bruno Kamu tanya om Bruno Om gak ada film lain om Kayaknya tuh kamu sekarang udah pengen main film terus gitu loh Ya kan Kamu gak Kamu You never ask Bun Kok kita gak perform lagi Yang kamu terlalu tanya adalah Bun Kok kita gak main film lagi Gitu kan Jadi sebenernya kamu tuh maunya gimana sih Kak Gimana jelasinnya ya Gimana jelasinnya ya Jujur I feel like Right now I have like Aku gak tau kenapa Mungkin karena reban aku atau malasan aku itu Yang separate quarantine itu Yang already 7 months quarantine in home And do nothing Kayak latihan pun enggak Nyanyi juga Apa Nyanyi Poses vokal gak seberapanya juga Paling kayak Two times a month Terus Main film juga baru selesai pas End Julai itu Lama-lama kayak I feel like Apa sih pengen Pengen You know Cooldown And think The future gitu loh Bu Tapi kalau Bundi bisa nanya Nanya passion I feel like Aku Lagi pengen Interested In playing film You know Oh jadi kamu ketagihan main film ceritanya Mungkin Mungkin iya Karena kan I've played for Aku udah main Empat film kan And the last time it was July right Jujur aku ngerasa kayak Seru aja gitu Gak ada sedih-sedihnya No pressure Walaupun emang harus baca script terus Tapi seru Jadi kamu lagi Seneng main film Tapi kan kemarin kan abis perform tuh kak Iya Iya kan Setelah Like Like Almost one year Kita gak perform Because of You shooting and pandemic Iya kan Terus rasanya kemarin gimana tuh kak Seru sih Maksudnya kayak Maksudnya ada You know Do you feel like What you feel like Years ago Iya 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 Aku merasa kayak Kemarin tuh kan Apa sih kalo mau perform itu kan Selalu kayak deg-degan gitu kan Bu Like That heart feeling That aura is in my body Kayak ada Aura is in your body Aura in my body Kayak ada Seneng sih Maksudnya I can feel it again Terus rasanya kayak Rasa kayak lomba Gitu Jadi kamu sebenernya mau ke Mana nih I wanna have all actually Tapi like right now Oh Mau semua ya Mau semuanya Amin aja Tapi Aku mungkin sekarang Aku lagi pengen film sih Tapi kan gini ya kak ya Maksudnya Bundi sih tau sih Di umur-umur kamu tuh lagi seneng-seneng nyoba Seneng-seneng Menurut mau ngerjain semuanya gitu kan Tapi kan Itu bukan hobi kak Hobi itu boleh banyak Ngerti ga? Hobi itu boleh Ya boleh banyak You can collect All the things gitu All the stuff Tapi masalahnya ini kan Kalo Kalo karir itu kan Gak bisa Kamu mau semua Kenapa gak boleh semuanya? Ya karena I mean I know there's like some artist Like some public figure Yang emang Kedokteran sambil nyanyi Atau gak Working as a Betul-betul Kedokteran sambil nyanyi Tapi The main job Ngerti ga? Main job itu kayak tugas Kerjaan utamanya Dokter Jadi gini loh kak Maksudnya Bundi Kamu tuh harus fokus sama 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 Ya Ingat ga kamu? Dari kamu kecil Sampai kamu Sekarang aja kamu masih ngedance kan? And you good On it Ya Gitu So you have to focus So you have to focus That's okay You want You want more Jadi ini Jadi ini But you have to choose one So Kita bisa Fokus disitu Nanti yang lainnya akan Akan Ya bukan Maksudnya Fokus disitu Itu dan Itu bisa jadi side job aja Ya Gitu Kamu ngerasain apa sih kak? Kayak ada tekanan-tekanan Atau You know I just want I just want to know What do you feel? Apa ya menurut aku sendiri I feel like Personally Kayak Being in this Industry gitu Industry Life Kita juga harus committed Right? Committed Not to our self Tapi juga committed Untuk Kementalan kita Being in sosmed Ya gak sih Bu? Oh jadi kamu Aku ngerasa kayak At the first time I feel like personally Aku ngerasa kayak Emang seneng Karena At first it was such Such Just a side dog Oh iya I'm a payment Ya kayak Like so many followers Iya kayak Itu cuma seneng-senengnya doang Terus lama-lama kesini 2019 Kayak It's getting hard Karena Ada pun aku juga punya Juga pengen banyak temen Pergaulan gitu loh Bu Oh Ngerti kan? Jadi Jadi kayak Misalnya Kalau pas 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 Apa namanya Di saat kamu melihat temen-temen kamu pada main Kamu malah kerja gitu maksudnya Iya Kayak It's just like Susah aja Buat Buat Putting myself Into A place Yang mana aku harus Kerja Demi buat aku sendiri Committed to something else Sama Having friends Like it's just so hard Gitu loh Terus kadang-kadang kayak My job Dibawain ke temen-temen Kayak pas itu ada kejadian dimana I had this Kayak fashion gitu kan Buni Buni tau kan yang gitu Habis itu Di bawah-bawah sama temen Kayak Aku gak pengen aja Punya temen-temen yang Ngurusin Hidup aku yang Disitu Tapi tau kan Kamu tau kan Maksudnya Kalo kamu ke sekolah low profile Itu bukan Buni Bukan Buni Apa namanya Gak pengen kamu keliatan Keren Understand gak Buni cuman pengen menjaga kamu Untuk Just keep low profile Iya Aku ngerti Tapi kayak at the same time Mereka tuh emang tau Karena mereka emang udah follow instagram aku kan Social media aku kan Terus mereka ngeliat-liat Terus mereka SS taruh di grup Terus sempet-sempetnya ada Terus pas kelas tujuh They made a group They made a group gitu Terus aku gak di ngomong-ngomongin Gitu Maksudnya I mean like Having A tough life A committed life To my own industry music In this industry stuff Sama having a friend Yang normal And doesn't Yang mungkin Terima kamu apa adanya Iya Kayak gini loh Kak Buni tuh Berusaha untuk Membagi dua Hidupmu You understand gak Hidupmu yang entertain Dan hidupmu yang the real life Jadi yang di sekolah Kamu Low profile Biasa aja Gak pake Apa namanya High brand You understand kan Tujuannya adalah Buni pengen You have a friend Yang menerima kamu apa adanya Gitu Bukannya Buni gak mau ngasih kamu Ke sekolah pake high brand Enggak Buni cuma mau Kamu punya temen yang apa adanya di sekolah Buni tau sih sebenernya Kalau di sekolah Nanti kamu akan Dapet Omongan Kayak Dia artis Dia famous Kok Dia cuma pake sepatu ini Cuma pake tas ini Iya Kayak serba salah gitu loh Maksudnya Contoh nih If I use like High brand High brand shoes Nanti aku dipikir sombong Maksudnya Even though If I use my own money Kayak Contoh nih Aku beli ini Satu sepatu ini Pake uang aku sendiri Pake dari penghasilan aku sendiri Dari perform aku Dari nyanyi aku Dari my own song Gitu kan Di mata mereka tuh pikir Aku tetap Maksudnya I'm like some rich kid Walaupun mungkin Enggak Gitu loh Bu Iya 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 Kayak kamu Di Instagram gitu kan Ada yang Haters Gitu-gitu You understand kan Mori Min Terus Tapi kamu gak kenal nih Tapi kamu gak kenal nih Kan kamu gak kenal nih Misalnya kayak Eh Zara Talking about Talking bad about you You know Terus Kamu ngerasain gimana sih Kak Masanya Pertama-tama aku masuk Industri This life Yang We have now Awalnya aku tersinggung lah Maksudnya At that time I wasn't ready for it Kayak salah apa sih Iya I wasn't ready for it Dan Apa ya Dan pas itu kan Kita juga sempet Taruh di story Gitu-gitu kan Terus kayak Lama-kelamaan I feel like it's normal Cause We haven't met each other Iya Ya and stuff Tapi They just They just Judge you But to be honest I feel like Getting hurt by the people that we know And we trust Hurts more Kayak Dapat punya temen Punya temen Yang emang fake Yang dulunya kita percaya Itu lebih sakit daripada Orang yang gak kenal Kita gak kenal Tapi at the same time Ya mau gimana lagi I mean like I'm committed To this life And Aku udah harus Ya mau ngapain Ngadu sama ibu Ngadu sama ayah juga Besalah Tapi ngadu sama Pastinya Telling my friends Nanti dipikir Aku ya lebay Ya padahal cuman gitu doang Ya padahal cuman gitu doang Padahal cuman gitu kan Jadi kayak You know like I ending up crying In the toilet You know like I carried out the toilet With my friends Lama-lama Jadi kayak Kayak He just have nothing to do aja Tadi We talk about The Batting Batting become Performer Ya kan Become in the entertain world Like Kebanyak orang yang ngeliat kamu In the good In the bad side Ya kan Tapi kita banyak senengnya juga loh kak Maksudnya Coba kalo kamu bayangin ya Kalo adanya kata kamu gak Gak masuk di entertain Iya kan Kita gak akan bisa Kayak keliling Kota ke kota Iya bener Iya kan And that is so fun You know Ya aku juga sama sih Maksudnya i feel like And that days Everything was Fun gitu loh Pas itu yang darinya Kita belum pernah ke Padang Iya kan Kita jadi ke Padang Iya 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 Yang dari kita suruh bayangnya Kayak cuma setahun sekali Jadi 5 kali setahun Iya 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 We meet our family Iya kan Iya iya Jadi kayak lebih seru gitu Terus kamu lebih banyak temen Bener-bener Kayak dari luar kota sendiri And i feel like Aku juga Merasa kayak Being on stage It's like a different me Like a different you? Iya Kayak i feel different you You feel different? Iya i feel different Kalo followers instagram banyak Gitu kan Maksudnya Kamu ngerasanya Pasti doang ngerasa Apa namanya Apa yang kamu Pake Ya kan Kayak Transetter Kayak gitu loh Apa yang kamu pake Terus filter apa Atau nggak Apa namanya Kayak I feel like Inspiration Gitu kan I feel like everyone Wants to be an inspiration Iya nggak sih? Maksudnya Even normal people aja Orang-orang yang biasa Kayak Kayak Buni Maksudnya Sebelum Buni Sama Ayah ya Sama Buni Semua orang pengen jadi inspirasi Dari orang lain kan Karena itu bisa jadi kebanggaan Buat diri kita sendiri Ya of course Maksudnya kayak Kamu pake gelang misalnya Belum pake gelang hitam Eh bagus ya Gua mau dong Kayak Contoh nih guys Ini aja bisa jadi inspirasi untuk Orang beli Gitu kan Iya iya Karena kamu pake Ya aku pengen Cidan aku juga seneng banget Karena I feel Aku bisa ngasih tau A lot of people That my style Can be your style too Kayak nggak usah egois Ya aku seneng Gitu Tapi gimana sih kan Kalau misalnya Kan kita kan suka ke mall nih Terus Eh Zara ya Zara boleh minta foto nggak sih Itu kadang-kadang Kamu rasanya gimana Maksudnya seneng Atau Eh siapa sih nggak kenal Kayak gitu Seneng malahan aku Seneng banget Karena Getting noticed by people Maksudnya Everybody In this world Pengen di notice sama orang kan Ya aku Aku banget seneng banget Di notice as Zara Layong lah Oh jadi kamu seneng ya Jadi kalo ada yang mau Eh Zara ya Mau foto bareng dong Kamu Very very welcome Very very welcome Jadi itu loh guys Ceritanya Kalo sebenernya Ada Bad and good Iya Semuanya ada pros Pros and cons Gitu kan Terus Dan aku juga ngerasa bahwa Being in this life Yang aku sekarang punya And Budi juga punya pun Mereka selalu berfikiran Mereka selalu berfikiran bahwa Enak ya Enak selalu enak Jadi artis Dinutur sama orang Punya banyak followers Di comment bilang cantik Cakep Tapi ada juga yang Ada juga yang Yang bad Ya having a bad comment Talking bad Dan bahkan Aku juga bisa bilang Kayak berlebihan Ya ga sih Ibu Too much Having too much hate Gitu Aku juga ngerasa bahwa Being a person Yang ada di industri musik ini Berarti bahwa Bukan berarti bahwa Mental health kita itu Strong Bukan berarti bahwa Kita emang udah punya mental health yang kuat Gitu Semoga kalian Tahu bahwa Di industri Di industri ini Ga selalu happy terus Seneng terus Kita juga Ada Susah-susahnya juga ya kak Maksudnya ada Bad comment Di celah-celah terus Di talking bad Kayak gitu Everyone Is a normal person Ya ga sih Iya Mereka juga Merasa Tapi Tapi kamu harus tahu Tapi kamu harus tahu Apa pun yang kamu Ya ya Mereka sangat bangga Ya ya Maksudnya Walaupun kalian Walaupun kalian Gak Walaupun kalian Bukan Entertain Bukan apa Tante Eka yakin Orang tua Orang tua kalian Pasti bangga Misalnya ada yang Walaupun kalian Juara nari Juara baca Ranking satu Apapun kalian Apapun kalian Apapun kalian Tante Eka Tante Eka Karena aku pun juga Tante Eka Tante Eka Tante Eka Karena emang semua anak itu Beda kak Kayak Misalnya kamu Kamu di entertain Tapi adikmu Sukanya gambar Sukanya gambar Terus yang kedua Yang ketiga Sukanya gamers Semuanya Semuanya mempunyai cara mereka Sukses Dan Bisa Buat orang bangga Gitu Oke So guys Terima kasih Makasih banget Buat semua teman-teman Yang udah nonton Hari ini Menurut aku Episode ini Ini sangat spesial Karena Aku bisa Menbuka hatiku Maksudnya Maksudnya Dan Tante Eka Tante Eka mendapatkan Sedikit pencerahan Ya Ya basically Makasih juga Buat teman-teman Yang udah nonton Dari awal sampe terakhir ini Kalo teman-teman Yang ada yang nangis juga Kita nangis bersama Hehehe Oke guys See you on the next episode Of Heart To Heart Bye bye